Intro Salam Jemaah Tuhan Puji Tuhan Kiranya Tuhan Yesus Tetap penyertai kita Memberkati menuntun Dan membawa kita masuk Selalu di dalam kemenangan demi kemenangan Hari-hari yang kita lewati Adalah hari-hari yang penuh dengan kebaikan Kemurahan dan mujisat Tuhan Di dalam kehidupan kita Pagi hari ini kita kembali akan mempelajari Bagaimana kita sebagai orang percaya Perlu belajar dan melihat Kematian, kehidupan, dan kebangkitan Kristus Memberikan sebuah gambaran yang jelas Bahwa hidup di dunia ini cuma sementara Dia mati, bangkit, dan akhirnya kembali ke surga Dan hidup kita tidak jauh berbeda tentunya Kita hidup satu hari mati Kita akan dibangkitkan Dan kita akan masuk kembali ke dalam kekekalan Karena itu satu-satunya musuh Yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15 Ayat 54-57 Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan Yang tidak dapat binasa Dan yang dapat mati ini mengenakan Yang tidak dapat mati Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis Maut telah ditelan dalam kemenangan Hai maut dimanakah kemenanganmu Hai maut dimanakah sengatmu Sudara perhatikan Kemenangan yang sejati itu Justru ketika proses Yang dapat mati Maksudnya tubuh kita Mengenakan yang tidak dapat mati Seperti Yesus Dia memakai tubuh kemuliaan Dan sesudah yang dapat binasa ini Mengenakan yang tidak dapat binasa Dan yang dapat mati ini Mengenakan yang tidak dapat mati Jadi hidup dalam kebangkitan Kristus Memahami dia adalah Allah yang hidup Membawa kita pada sebuah pemahaman Pengertian Sehingga kita tidak perlu lagi Mengalami ketakutan Seperti yang diceritakan Di dalam kitab Ibrani Pasal 2 ayat 14 Di sini dikatakan Karena anak-anak itu adalah Anak-anak dari darah dan daging Maka juga menjadi sama dengan mereka Yang mendapat bagian Dalam keadaan mereka Supaya oleh kematiannya Yesus memusnahkan dia Yaitu Iblis Yang berkuasa atas maut Supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka Yang seumur hidupnya Berada dalam perhambaan Oleh karena takutnya Kepada maut Satu-satunya hal yang paling didakuti Oleh manusia Adalah kematian Maut Apalagi ketika orang Tidak punya kepastian Tentang keselamatan hidupnya Makanya seringkali orang Yang berusaha membangun kehidupannya Sedemikian rupa Kesehatannya Jaga apanya semua Tujuannya Supaya mereka bisa hidup lebih panjang Di dunia ini Walaupun Kita tidak bisa menghindari Yang namanya Kematian Karena Ibrani mengatakan bahwa Tuhan Yesus Membebaskan kita Lewat kematian Dan kebangkitannya Karena seumur hidupnya Manusia itu takut Berada di dalam Perhambaan yang namanya Kepada maut Itu sebabnya di Korintus Dikatakan Ketika Yesus mati Dan bangkit Disitu genaplah firman Tuhan Bahkan Kita yang bisa melihat Proses Kebenaran ini Justru Untuk kita bisa berfindah Dari yang fanah Kepada yang kekekalan Kematian itu Adalah pintunya Sehingga Kalau kita paham ini Bahwa yang Yang tidak dapat Binasa ini Sesudah yang dapat Binasa ini Maksudnya Tubuh kita yang fanah ini Mengenakan yang tidak dapat Binasa Yang tak dapat mati ini Mengenakan yang tidak dapat Mati Karena tubuh kita ini Fana Karena itu Saya mau memastikan Sudara Memiliki iman Memiliki pemahaman Dan kalau sudara masih takut Sudara Saya mau beritahu Jalan satu-satunya Untuk menghindar dari Kematian Adalah menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan juru selamat kita Satu hari Saya mendengar Sebuah suara Berkata di tengah puncak Kejahatan saya Dion Kamu kalau mati Kemana Sejak itu Saya berpikir Saya mengalami Ketakutan yang luar biasa Tentang kematian Karena saya tahu Saya pasti akan mati Dan Dulu saya tidak pernah Berpikir tentang kematian Yang saya pikirkan Adalah Bapak Ibu Bagaimana Saya punya uang banyak Saya hidup Ditakutin orang Karena filosofi Hidup saya Pandangan hidup saya Adalah Kalau banyak uang Itu enak Saya berusaha Mencari uang Dengan jalan-jalan pintas Yang penting Punya uang banyak Hidup saya ditakutin orang Sampai Sebuah suara muncul Dalam hati saya Kalau kamu mati Kemana Itulah awal Tahun 80 Saya mulai mencari-cari Bagaimana caranya Supaya saya Jangan mati Dan kalau mati pun Jangan masuk neraka Karena saya Waktu itu Benar-benar Sedang hidup Di dalam kejahatan Yang luar biasa Dan Saya mulai mencari-cari Saya pindah agama Karena saya berpikir Dulu Agama yang benar Adalah agama tetangga kita Kebetulan Keluarga mamak saya Seluruhnya adalah Dari Betawi Mereka Sungguh-sungguh Dan saya berpikir Itulah agama Daripada kakek saya Ngkong saya Yang betul Jadi saya Masuk ke sana Dengan tujuan Bagaimana cara ke surga Dan saya mulai Berbuat baik Karena saya berpikir Untuk menebus Dosa saya Saya harus Menebusnya dengan Perbuatan-perbuatan baik Tapi Sudara Maut dan kematian Neraka yang seram Tidak bisa dilepaskan Hanya dengan Perbuatan baik Dalam hidup kita Hanya dengan hidup beragama Karena agama itu Sama semua Intinya Mengajarkan Usaha baik Untuk mencapai surga Tapi saya beritahu Tidak ada Jalan keluar Karena itu Alkitab berkata Semua orang sudah Berbuat dosa Tidak ada yang benar Seorang pun Tidak ada yang benar Dan Upah dosa adalah Kematian dan maut Itulah yang dikatakan Oleh kitab Ibrani Fasal 2 ayat 14 Ini Bapak Ibu ya Bahwa Bagaimana Karena anak-anak itu adalah Anak-anak dari darah Dan daging Maka dia juga Yesus menjadi sama Dengan mereka Dan mendapat bagian Dalam keadaan mereka Dia mengalami Seperti yang kita alami Supaya oleh Kematiannya Ia memusnahkan Iblis yang berkuasa Atas maut Supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka Yang seumur hidupnya Berada dalam perhambaan Oleh karena takutnya Kepada maut Dan puji Tuhan Tahun 83 Saya berjumpa Akhirnya lewat Sebuah proses-proses Panjang Tiga tahun pencarian Waktu itu Saya sudah niat Untuk masuk pesantren Kepesantrennya Gus Dur Tebu Ireng Gontor Di Jawa Timur sana Bapak Ibu Dan saya sudah siap Tapi waktu itu Ada kejadian Papa saya meninggal Saya sudah lama hidup Di jalanan Saya pulang Dan mama saya bilang Tunggulah Sampai 40 hari Papa meninggal Singkat cerita Saya jumpa Akhirnya dengan Seorang hamba Tuhan Dan dia berkata Kamu ingin ke surga Lalu dia kasih ilustrasi Yang masuk akal saya Pada waktu itu Dia berkata Kamu orang menado Saya orang Toraja Lalu ada orang Batak Terus ada orang tanya Bagaimana caranya Ketanah Batak Kamu bukan orang Batak Lalu kamu bilang Oh ketanah Batak itu Begini, begitu Begini, begitu Mudah-mudahan sampai Saya orang Toraja Dia berkata Oh ketanah Batak itu Begini, begitu Begini, begitu Semoga Mudah-mudahan sampai Terus yang orang Batak bilang Saya asli orang Batak Kalau pengen ke tanah Batak Ikut saya Kira-kira yang nanya Percaya sama siapa Dia bilang Saya bilang sama yang asli Orang Batak lah Karena kamu ingin ke surga Carilah orang yang datangnya Dari surga Dan Bapak Ibu Secara logika Saya berpikir Dan waktu itu Dalam pembelajaran saya Tentang agama tetangga saya Yesus itu disebut Isorohulo Kalimatulo Isaro Allah Firman Allah Satu-satunya Orang yang pernah datang Dari surga Itu namanya Yesus Semua tokoh-tokoh agama besar Mati dan Kuburannya ada Mayatnya ada Tetapi Yesus Mati Dan kalau saudara pergi Ke kubur Yesus Mayat Yesus Tidak ada tulang-tulangnya Seperti yang kita baca kemarin Bahwa malaikat Menggulingkan Batu itu Dan murid-murid Melihat dengan jelas Kubur itu kosong Membuktikan bahwa Yesus hidup Dia tidak mati Karena itulah Pengharapan kita Di dalam Tuhan Sehingga kita Tidak perlu lagi Takut mati Tapi ketika kita hidup sekarang Tentu ada maksud Tuhan Kita ini Buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang telah diciptakan Allah sebelumnya Allah mau kita hidup Di dalamnya Hidup di mana? Di dalam rancangan Kekekalan-nya Kita ada di dunia Bukan karena mau Papa-mamah kita Walaupun kita dari Berbagai suku Kita punya warna kulit Yang beda Tapi kita ada di dunia Bukan karena Kehendak papa-mamah kita Papa-mamah kita Hanya dipinjam Tapi kita ada Karena kehendak Allah di dunia ini Karena itu saudara Tidak peduli latar belakang kita Siapa ayah dan ibu kita Kita ada karena Allah Untuk apa kita ada di dunia? Yaitu untuk Kembali mengerjakan pekerjaan Yang telah diciptakan Allah sebelumnya Dan Allah mau kita hidup di dalamnya Sehingga Hidup itu adalah bagi Kristus Dan mati adalah Sebuah keuntungan Mati akan jadi keuntungan Ketika kita selama hidup Mengerjakan pekerjaan Yang telah Disiapkan Allah sebelumnya Saya berdoa Pagi ini kiranya Kita mengerti Memahami destiny Identitas kita Dan Tujuan hidup kita Dan Sehingga kita punya value Nilai-nilai hidup yang benar Di hadapan Tuhan Kiranya Tuhan memberkati kita Mari kita hidup dalam kuasa Kebangkitan Kristus Shalom Terima kasih telah menonton!